Kita beralih ke tanah air pemirsa pengurus besar persatuan angkat besi Indonesia atau PB PAPSI memuji progres para lifter youth dan junior meski 5 bulan latihan di tengah pandemi. PAPSI optimistis dapat menambah kuota olimpiade jika IWF menggelar kembali kualifikasi tahun depan. PB PAPSI menggelar tes progres angkatan di markas PAPSI Jakarta Hari Rabu. Tes angkatan pertama tahun 2020 ini diikuti 5 lifter putra dan 7 putri yang mayoritas youth dan junior. Secara umum para lifter menunjukkan progres baik terutama atlet muda seperti Muhammad Fatir, M. Yassin, Rizki Juniansyah, dan Rahmat Erwin Abdullah. Wakil ketua umum PAPSI Joko Pramono memuji progres yang ditunjukkan para atlet meski mereka berlatih di tengah pandemi. Melihat kondisi demikian PAPSI optimistis dapat menambah kuota jika Federasi Angkat Besi Internasional IWF kembali menggelar kualifikasi awal tahun 2021 mendatang. Sejauh ini PAPSI telah meloloskan 3 lifter yaitu Eko Yuli, Windy Cantika, dan Nurul Akmal. Untuk memberi semangat atlet, PAPSI memberikan reward kepada lifter terbaik pada tes ini. Di putra, Eko Yuli, dan Rahmat Erwin menjadi yang terbaik. Sedangkan kelompok putri, Predika terbaik diraih Windy Cantika, Aisyah, dan Nurul Akmal. Memang belum semua progres tes, tesnya naik. Tapi sebagian besar naik, tadi terdapat putranya, saya senang putranya hari ini. Santika agak miss di set, tapi kelihatan Jokter ya, naik sekali. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel MetroTV News dan juga nyalakan notifikasinya.